Intro Demi Chloe, buah hatinya yang baru berusia 2 tahun, Melanie Ricardo memang habis-habisan. Ia seperti ingin menghadirkan masa silamnya dengan mendandani anaknya bagai prinsis. Saat sang putri menjalani pemotretan, Melanie pun seolah tak menyanyiakan kesempatan. Hari itu, Chloe disulap cantik bag seorang prinsis. Hai Pemirsa Intense, apa kabar? Kali ini saya lagi nemenin anakku Chloe. Sebentar lagi saya akan siap-siap untuk kembali bekerja, tapi menyempatkan waktu untuk nemenin Chloe. The first photoshoot for Benton. Dan ini adalah Lisa, desainernya. Hai, hai Pemirsa. Ribet ya, Bo? Secara anaknya, Chloe itu super aktif, Pemirsa. Tapi hits. Kita lihat, Chloe lagi sibuk sekarang, Pemirsa. Look at that. Hai, Dad. Halo, samit siang Intense. Nah, ini Chloe lagi siap-siap. Jadi emang konsepnya, kalau dari desainernya, Pemirsa, karena kan masih kecil, jadi Chloe gak usah di... harus terus-senyum, terus apa. Karena kan gak bisa rempong ya, Bo? Kalau gitu. Jadi dia... Look at that. Chloe, Chloe. Smile from Mommy. Go to opung. Tetap harus ada opung sebagai pawangnya, Cin. Ini emang usus untuk dress anak kecil, mereka nyiapinnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses. Ini desainernya juga... Fotografernya lagi agak kebingungan nih. Gimana caranya untuk bisa... Benar. Tapi abis ini saya harus siap-siap kembali lagi syuting, Pemirsa. Nah, ini shift-shift anak sama Tyson. Jadi Tyson gantian yang jagain. Bukan tanpa sengaja, tentu saja Melanie mendandani anaknya ala Princess. Ini adalah usianya untuk memberi pengalaman baru kepada sang anak. Apalagi meski terlihat susah diarahkan, Chloe menikmati suasana pemotretan yang penuh dengan permainan, mulai dari anjing kecil hingga aneka boneka. Chloe, hai, open please. Halo buat Chloe. Hug Deda please. Wow, Jutek. Miss Jutek 2012 kan, anak gue kan. Pengalaman buat Chloe. Ya. She's... Ya, memang boleh bersama Batak. Mudah-mudahan. She's already sudah cantik, sudah cantik. Ya, just pengalaman. Pengalaman? Pengalaman. Tapi kalau misalnya Chloe yang gak ngerasa nyaman, dia gak ngerasa comfortable untuk melakukannya, aku gak mau dia ngerasa gini. Apa jadi, hanya melakukannya dengan orang tuanya. Kalau sekarang kan belum ngerti nih, ya kan. Jadi ya, untuk inilah lebih ke memorinya, nanti kan bisa repot-repotnya. Dan tidak hanya Melanie yang repot hari itu. Sebab seluruh keluarga besarnya dikerahkan untuk membantu Chloe tampil cantik dalam pemotretan. Yang mengakui harus berkejaran dengan waktu karena masih menyisakan syuting yang terpaksa ditinggalkan. Jujur, ya baru merasakan susahnya mengarahkan bocah berusia 2 tahun. Sungguh menguras tenaga. Apalagi anaknya termasuk super aktif yang terus bergerak. Wuh, capek ya. Lebih capek daripada treadmill. Pemirsa Intens, terima kasih udah ngikutin. Dan aku sama Chloe dan juga Lisa. Mungkin ada, you want to say something? Thank you juga. Kamu udah dateng. Oh ya, aku. Liat tuh, liat tuh anak. Oh my God. Nah, kepalanya deh. Ini emang anaknya very super aktif. Yes, lihat at that. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Please, sorry, maaf. Okay, okay, okay. Ini mau disuntik gitu. Okay, come here, come here. Mau disuntik ya. Eh, say thank you to Auntie Lisa, please. Thank you Auntie. Thank you Auntie. Thank you Auntie. Thank you. Thank you. Thank you. Coba, eh, play with Auntie Lisa. Eh, show it to her. What's your name? Chloe. How old are you? Almost? Two. Two. What's your favorite color? Pink. Pink. What's your favorite shoes? Jordan. Jordan. What's your favorite sport? Basket? Basketball. Basketball. Good. Who's sexy? Mommy. Mommy. Who's botak? Who's botak? Chloe. Chloe gonna go there. Who's botak? Who's botak? Who's botak? Who's boxing? Okay, enough. Coba baiklah. Thank you Auntie Lisa. Terima kasih. Chloe sekarang udah mau bersiap-siap, mau cabut dulu. Terima kasih udah ngikutin. Thank you Chase. Cesa ya? Berarti bukan Benten ya boh? Thank you Cesa. Bye. Luirsa, 30 menit sudah saya menebani Anda. Setelah ini rekan saya Dona Arsinta akan hadir bersama Anda dalam Silet. Silahkan Dona, ada berita apa yang akan dikupas Silet siang hari ini? Ya Mila, sesaat lagi Silet akan mengupas kisah sejumlah pasangan selebriti yang bertas kebersamaan. Seperti apa kisah Judika Duma, Jihan Primus, Ristitago Rifki hingga kebersamaan calon pasangan suami istri Jane dan Didi. Lantas seperti apa kisah mobil terbang yang bisa menjadi solusi kemacetan? Wah pastinya pemirsa penasaran dengan berita yang akan dikupas Silet siang hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Inten setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI.